Saudara kita awali kompas jember dengan informasi pertama. Seorang tukang parkir di Lumajang, Jawa Timur bernasib sial. Pasalnya kedaraan orang lain dijaga agar tidak hilang, malah motornya sendiri hilang di gondol maling. Kejadian itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pencuri sedang berusaha mencuri motor di tempat parkir depan lapas kelas 2B Lumajang, Jawa Timur. Awalnya pelaku berusaha mengambil motor yang berada di belakang mobil. Namun karena sulit, pelaku kemudian pindah mengambil motor yang ada di sebelahnya. Ternyata motor tersebut milik tukang parkir bernama Heboh yang menjaga parkiran setempat. Saat kejadian korban sedang istirahat makan di sebuah kafe sehingga tidak tahu jika ada maling. Itu ada dua sepeda Pak, yang satu suprafit, yang satu revoke. Setelah itu ketika si tukang parkir ini makan, nah setelah makan itu, gak lama kemudian terekam CCTV bahwasannya si pelaku mau mengambil motor suprafit. Setelah mau mengambil motor suprafit, dirasa tidak bisa. Akhirnya mengambil motor revoke dan sepersekian detik langsung hilang Pak, seperti itu. Pihak kepolisian mengaku belum menerima laporan terkait pencurian motor itu. Namun polisi akan menyelidiki kasus itu untuk mengetahui identitas pelaku. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku diketahui memakai topi hijau dan jaket hitam. Saat ini, situasi sekarang ini, apalagi pada saat pandemi ini, memang tingkat juranmor, kasus juranmor ini meningkat. Jadi diharapkan kepada masyarakat lebih berhati-hati, terutama pemilik kendaraan jangan lupa, misalnya kunci jangan lupa sampai dibawa atau diamankan, atau rumah yang memiliki pagar jangan lupa digembok. Polisi menghimbau kepada warga agar selalu waspada terhadap aksi pencurian motor. Karena di masa pandemi COVID-19, angka kejahatan meningkat tajam.